Intro Bertempat di gedung olahraga kegiatan Musyawara Desa Pembentukan Rencana Tim Penyusunan RKP Tahun Anggaran 2023 Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dilaksanakan. Acara pembentukan tim RKP tersebut dihadiri Kepala Desa Neglasari, Lembaga Desa, para tokoh, pemuda, serta tamu undangan lainnya. Kepala Desa Neglasari, Haji Pepen Kusnendi, terkait dengan pelaksanaan pembentukan tim penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2023 menjelaskan. Yang dipimpin tadi sama Ketua DPD, kita terbuka untuk anggaran apapun itu masyarakat. Dengan adanya anggaran dari beberapa DPD, DPD, BKP, kita terbuka semua. Untuk pandemi, 40% untuk pandemi, kita belum bisa mereganisasikan apa yang harus kita bangun dengan anggaran yang terbatas. Termasuk saya menobrak cita-cita saya, lapang jati harus cepat terbangun. Karena tanpa adanya PAD, kita tetap tidak berharap terus terhadap pemerintah. Karena salah satu negla maju adalah desa yang meningkatkan PAD-nya. Masih di tempat yang sama, Ketua BPD Desa Neglasari, Mulyana, mengungkapkan, seiring dengan keterbatasan anggaran pemerintah yang pengalokasiannya sudah diplot pemerintah seperti BLT dan kegiatan lainnya, sedangkan untuk pembangunan fisik hanya sedikit dan menjadikan kendala bagi Kepala Desa tentang janji politiknya, maka BPD melakukan pengawasan sejauh mana Kepala Desa melaksanakan APB Desa-nya. Dengan adanya musdes ini, mereka bisa mengimplementasikan atau taruhlah menagih janji dari Kepala Desa tentang janji-janji politiknya, kemudian diimplementasikan dalam RKPDES, sehingga janji politik itu dapat dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat. Kita mengetahui bahwa dana desa itu sudah diplot oleh pemerintah untuk beberapa kegiatan. Salah satunya contoh, untuk BLT 40%. Untuk pengawasan BPD dalam hak ini, BPD pengawasannya bukan pengawasan melekat. BPD hanya pengawasan sejauh mana Kepala Desa menjalankan hasil kesepakatan yang melalui APB Desa-nya. Dari Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Agus BR, Hadas TV mengabarkan.